Kalau bisa, komposisi pemain di lapangan itu 60 persen lah pemain nasional. Ya, jam. Program pemain naturalisasi timnas Indonesia mendapat kritikan dari anggota komisi ex-DPR Eri Putra Nababan. Dia berharap tim nasional Indonesia diisi 60 persen pemain lokal saat berlaga. Permintaan itu disampaikan Putra saat rapat kerja komisi ex-DPR Eri bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Dia berharap pemain lokal diberi porsi lebih banyak ketika bermain ketimbang pemain naturalisasi. Dia mengingatkan jangan karena mengincar kemenangan, maka mengesampingkan pemain lokal. Menurutnya, ada beberapa pemain naturalisasi sejak 2010 yang belum main di timnas Indonesia. Untuk itu, dia meminta PSSI dan timnas Indonesia memberi banyak kesempatan ke pemain asli Indonesia. Hal itu dilakukan agar semangat para pemain asli yang besar di Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia tidak pudar. Merespon hal itu, main pora Dito Aryo Tejo menjelaskan naturalisasi pemain keturunan Indonesia merupakan strategi jangka pendek. Dia menyebut program yang saat ini dilakukan berbeda dengan waktu tahun 2010. Dito mengapresiasi bagi pemain yang bersedia pindah status keluarga negaraan Indonesia. Saat ini, pemain pora dan PSSI sedang terus menjalankan strategi jangka menengah dan panjang. Kalau bisa, komposisi pemain di lapangan itu 60 persen lah pemain nasional. J.I.J.S. resmi dicoret dari sekuat timnas Indonesia untuk pertandingan kontra Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab sang baik tengah berusia 24 tahun itu baru saja mengantarkan klubnya Venejia mendapatkan tiket promosi ke seri A. Venejia berhasil mengamankan promosi setelah mengalahkan Kremonese pada laga lagi kedua di final playoff. Gol Kristian Ginzair pada menit ke-24 menjadi satu-satunya pembeda dalam laga itu. Selagi J.I.J.S. berhasil membantu timnya lewat penampilan solid di lini belakang. J.I.J.S. merupakan pemain andalan Venejia di musim ini dengan mencatatkan 3 gol dari 30 penampilan di sepanjang musim. Dengan demikian, J.I.J.S. diperkirakan baru bisa bergabung dengan timnas Indonesia pada hari Rabu mendatang. Pelatih Sintayong telah mengatakan hal itu secara langsung dan dengan demikian, J.I.J.S. tak akan bermain di laga kontra Irak. Untuk J.I.J.S. karena dia masuk playoff promosi seri B, maka dia baru datang tanggal 5 Juni. Jadi pertandingan lawan Irak dia tidak akan bermain, ujar Sintayong. Ketiadaan J.I.J.S. tentunya bakal memberi pengaruh pada timnas Indonesia. Namun demikian, Sintayong sudah punya penangkalnya. Sang pelatih asal Korea Selatan telah menunjukkannya dalam pertandingan uji coba kontra Tanzania. Timnas Indonesia gagal menang dalam laga itu, namun berhasil menunjukkan dominasinya lewat penciptaan peluang. Nama Jaden Osterwalde sedang hangat diperbincangkan, itu karena lantaran dirinya sedang berada di Indonesia. Hal itu diketahui dalam unggahan sorisnya di Instagram. Dalam video yang dibagikan, Jaden Osterwalde tengah rebahan di kursi yang mengarah langsung ke kolam renang. Benar, tak ada jaminan Jaden Osterwalde bakal menjalani proses naturalisasi sekalipun berada di Indonesia. Sebelumnya ada bek FC Kopenhagen Kevindiks yang datang ke Indonesia pada penghujung 2023, tetapi hanya untuk berlibur. Namun banyak penciptaan sepak bola tanah air yang berharap Jaden Osterwalde mau memperkuat timnas Indonesia. Sebab sepak bola 23 tahun ini bukanlah pemain sembarangan. Ia sempat menjadi pulau baik kiri andalan FC20 selama satu setengah tahun. Ia juga sempat satu tahun memperkuat AC Parma, hingga akhirnya hengkang ke Venerbahce pada Januari 2023. Bersama Venerbahce, kualitas Jaden Osterwalde benar-benar terlihat. Musim ini saja, pesepak bola 189 cm ini turun sebanyak 43 kali dengan koleksi 2 gol. Berkat bantuan Jaden Osterwalde, Venerbahce finis kedua di Liga 1 Turki 2023-2024 dengan 99 poin. Venerbahce hampir juara, mengingat hanya terpauh tiga angka dari sang juara kalah kasarai. Kemudian pertanyaan muncul, jika benar PSSI mendekati Jaden Osterwalde, apakah tidak membajir? Mengingat sudah banyak pemain top di sektor kiri pertahanan. Jangan salah, Jaden Osterwalde dapat bermain di banyak posisi. Selain pullback kiri, Jaden Osterwalde dapat diperankan sebagai back tengah maupun gelandang sentral. Berhubung timnas Indonesia akan menghadapi laga sengit di bawah ketiga kualifikasi Vela Dunia 2026 jana Asia. Skuat Garuda membutuhkan sekuat yang gemuk. PSSI hanya tinggal punya waktu sehari untuk menyelesaikan proses naturalisasi pemain keturunan Kelvin Perdong. Jika yang bersangkutan ingin dimainkan timnas Indonesia di laga kontra Filipina, pasalnya ada batas akhir pendaptaran pemain. Timnas Indonesia senior akan menghadapi Filipina dalam laga terakhir grup F kualifikasi Vela Dunia 2026 jana Asia putaran ke-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 11 Juni mendatang. Sebelum itu, timnas Indonesia juga akan main kandang di grup F melawan Irak pada 6 Juni. Peluang Kelvin Perdong main di laga kontra Irak sudah tertutup karena mepetnya waktu. Namun back sayap berusia 27 tahun itu sedang diupayakan supaya bisa debut di pertandingan melawan Filipina. Saat ini, proses naturalisasi sang pemain sedang dikebut. Terbaru pada Selasa, DPR melalui Paripurna setuju dengan naturalisasi Kelvin Perdong dan satu pemain keturunan lainnya striker 18 tahun yaitu Jen Rappen. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga meminta doa agar proses bisa berjalan lancar. Meski tak disebut detailnya, diduga ini berkaitan dengan proses Perdong. Doakan waktu hanya 24 jam untuk bisa menyelesaikan semuanya. Jalannya masih berliku, tapi kami hanya mempunyai waktu 24 jam. Semoga ujar Arya Sinulingga. Kelvin Perdong masih harus melalui beberapa proses untuk menjadi warga negara Indonesia dan bisa membela timnas Indonesia. Setelah disepakati Paripurna DPR RI, ada beberapa tahapan lainnya, yaitu penerbitan keputusan Presiden, Sumpah WNI, hingga peralihan asosiasi dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI di FIFA. Perdong sendiri telah berada di Jakarta sejak beberapa hari lalu. Pemain klub RIDVC Belanda NHN Nijmegen itu juga sudah berlatih bareng dengan sekuat timnas Indonesia asuhan pelatih Sintayong, meski belum sah menjadi WNI. Untuk kualifikasi Viala Dunia sendiri, kabarnya timnas Indonesia mesti menentukan daftar pemainnya pada Hamin 7 pertandingan, artinya untuk melawan Filipina penetapannya pada selasa hari ini. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Sapri tidak takut meski timnya harus bertemu dengan peserta Olimpia de Paris, yaitu timnas Ukraina U23 di matchday pertama grup Beto Lengkap 2024 malam ini. Ia mengatakan, sekuat Garuda Nusantara sudah melakukan berbagai persiapan untuk bersuah wakil Eropa Timur tersebut. Indra Sapri mengatakan sejauh ini Jen Rapens dan kawan-kawan menikmati pola latihan yang diberikannya. Hal itu menandakan para pemain timnas Indonesia U20 sangat antusias untuk segera memainkan laga-laga di Tau Lengkap 2024. Kita persiapan melawan Ukraina. Kami mendapatkan informasi kalau lawan akan tampil dengan tim Olimpia de-nya dan mereka tampil dengan tim U23. Kita tentu akan fokus menghadapi tim Ukraina. Hari ini dari pagi hingga sore kita sudah melakukan persiapan akhir melawan Ukraina. Ujar Indra Sapri. Indra Sapri mengatakan timnya melakukan persiapan melibatkan 36 pemain yang diboyong ke Komo. Namun hanya 26 nama saja yang didaftarkan untuk Tau Lengkap 2024. Alhamdulillah semua pemain dalam kondisi yang baik. Tapi dari 36 pemain kita daftarkan hanya 26 pemain. Jelas Indra Sapri. Di Tau Lengkap 2024, timnas Indonesia U20 tergabung di grup B bersama Ukraina, Italia, Panama, dan Jepang. Timnas Indonesia U20 tampil di ajang ini sebagai persiapan mentas di Piala IPEF U19 2024. Dan kualifikasi Piala Asia U20 2025 mendatang. Terima kasih telah menonton!